Intro Halo semuanya, kembali lagi di channel Denjaya Kali ini saya akan membahas tips tahan lapar saat puasa Nah, sebelum lanjut, ayo dukung channel Denjaya ini Dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya Pada saat menjalankan ibadah puasa, mengalami rasa haus ataupun lapar ketika hari menjelang siang adalah hal yang wajar Hal ini disebabkan karena kurangnya asupan nutrisi dan air yang biasanya bisa kita dapatkan lewat sarapan pagi Sedangkan ketika berpuasa, kita melewatkan waktu sarapan tersebut dan melakukannya lebih awal, yakni di jam sahur Nah, agar Anda terhindar dari rasa haus dan lapar, berikut cara ampuh yang bisa Anda terapkan saat puasa 1. Melakukan kegiatan yang bermanfaat Jangan jadikan puasa sebagai halangan untuk melakukan aktivitas harian Tetaplah beraktivitas seperti biasa, misalnya dengan bersih-bersih atau membantu orang lain Hal tersebut dapat memberikan manfaat Ingat, saat puasa adalah bulan penuh berkah, sehingga kita harus banyak melakukan kegiatan yang bermanfaat bukan 2. Menonton film seru favorit Anda Salah satu cara ampuh menghabiskan waktu sekaligus membuat Anda lupa dengan rasa lapar dan haus adalah dengan menonton film favorit Menonton film berdurasi 2-3 jam adalah ide yang bagus untuk menghabiskan waktu saat puasa Kalau perlu, Anda bisa menonton seris yang terdiri dari banyak episode Rasa penasaran terhadap jalan cerita akan membuat Anda lupa dari rasa lapar dan haus 3. Tidak melihat jam berkali-kali Hal yang paling ditunggu-tunggu bagi mereka yang sedang berpuasa adalah waktu berbuka Sehingga tak heran jika jam dinding adalah hal yang tak pernah luput dari pandangan mata Padahal, melihat jam sebentar-sebentar justru akan membuat waktu berjalan terasa lebih lambat Apalagi jika masih siang, semakin Anda melihat jam dinding saat puasa, maka akan semakin merasa lapar dan haus 4. Perbanyak makan buah dan sayur Buah dan sayur amat penting untuk menunjang kegiatan puasa kita Pastikan Anda mengonsumsinya pada waktu sahur dan berbuka Buah memiliki kandungan air yang melimpah sehingga mampu menghindarkan Anda dari dehidrasi dini di pagi hari ketika berpuasa Selain itu, buah juga bisa membuat kita kenyang lebih lama Tapi, ingat, sebaiknya pilih buah yang tidak terlalu asam rasanya 5. Tidak terlalu makan asin dan manis saat berbuka Makanan asin akan meningkatkan kekentalan cairan dalam tubuh sehingga membuat kita lebih mudah dehidrasi Kalau Anda mengonsumsi makanan asin di waktu sahur, maka di pagi hari Anda akan merasa haus Begitu pula dengan makanan manis Memang kita dianjurkan untuk berbuka yang manis Tetapi jangan terlalu banyak karena yang utama adalah air putih untuk memenuhi asupan cairan yang diperlukan oleh tubuh 6. Jangan hanya tiduran Percaya atau tidak, tiduran selama seharian penuh selama berpuasa justru akan membuat Anda mudah merasa lapar Tiduran tanpa melakukan aktivitas apapun akan membuat Anda merasa bosan sehingga ingin makan dan minum Sebaliknya, lakukanlah aktivitas seperti biasanya Namun jangan yang terlalu berat karena justru akan membuat Anda mudah merasa haus Rasa haus dan lapar pada tahap tertentu memang bisa mengganggu aktivitas harian yang kita lakukan Anda bisa mencoba tips-tips di atas untuk meminimalisir hal tersebut saat menjalani puasa di bulan Ramadan Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton!